Rayanza Malik Ahmad alias Cipung telah berulang tahun kedua pada minggu, 26 November 2023. Pesta ulang tahun anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu rencananya bakal disiarkan langsung di kanal YouTube Rans Entertainment pada pukul-pukul 16 waktu Indonesia Barat berbagai kejutan serta ucapan-ucapan pun terus membanjiri. Terbaru kejutan berupa kue ulang tahun untuk Cipung, dikirim oleh salah seorang rekanan Raffi Ahmad. Menariknya kue berukuran sedang itu, memiliki tema cukup unik yakni bertemakan tayo, dengan menambahkan kesan stasiun kereta dan kartun-kartun menghiasi sudut-sudut dari kue tersebut. Raffi Ahmad menerangkan kue ulang tahun Cipung, dan meluapkan rasa kebahagiannya ketika dikirim oleh salah seorang rekanannya. Kue ulang tahun Cipung, seneng banget, tulis Raffi Ahmad dalam dalam keterangan fotonya dikutip pada minggu, 26 November 2023. Nampak Nagita Slavina menggendong Cipung, sambil berusaha meniup lilin sedang menyala. Terdengar dari sekitaran, Raffi Ahmad serta beberapa orang turut menyanyikan lagu Happy Birthday. Tak berselang lama, Nagita dan Raffi mulai penasaran dengan kue ulang tahun diberikan kepada Cipung. Rupanya kue itu diberikan kepada salah satu rekan kerja Raffi Ahmad, Sontak membuat keduanya mengucapkan bentuk terima kasih, sekaligus memuji kue ulang tahun bertemakan tayo tersebut. Oh dari Jacqueline, terima kasih banyak ya kuenya bagus banget, ujar Raffi Ahmad di hadapan sorotan kamera. Sebelumnya, kabar pesta ulang tahun Rayanza Malik Ahmad bakal digelar sore nanti. Adik Rafathar Malik Ahmad itu sudah mendapatkan kejutan ulang tahun. Benderan sengaja memberi surprise untuk anak asuh suster Rini Perdianti itu. Rai Putra, Rai, vokal, rap, Astano Andoko, Astano, gitaris, dan Anindio Baskoro, Nino, vokal datang ke rumah Raffi Ahmad di Kompleks Andara, Jakarta Selatan. Ketiganya kompak memakai kaos warna biru dengan tulisan, Jauh di mata namun dekat di Cipung. Ran sengaja mengubah judul lagunya, Jauh di mata namun dekat di hati, dengan nama Cipung. Selain itu, Rayanza Malik Ahmad alias Cipung, anak kedua Rafi Ahmad dan Nagita Slavina berulang tahun ke dua hari ini, Minggu, 26 November 2023. Merayakan hari spesial itu, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina mengadakan pesta ulang tahun besar-besaran untuk Rayanza yang dihadiri sejumlah keluarga dan tamu undangan. Di kesempatan itu, Nagita Slavina membeberkan alasan anak keduanya itu kini memiliki panggilan, Aja, padahal Rayanza sebelumnya terkenal dengan panggilan, Cipung. Menurut ibu dua anak itu, panggilan, Aja, tercetus dari mulut Rayanza sendiri. Aja merupakan kependekan dari Rayanza. Kenapa sih panggilan Rayanza berubah? Dulukan Cipung, kenapa sekarang jadi Aja? Tanya Ayu Dewi selaku host kepada Nagita Slavina. Dia, Rayanza, sendiri yang menyebutkan namanya Aja. Karena dia belum bisa ngomong full, Rayanza, umum.